Berikut jumlah kasus demam berdarah dengge atau DBD di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, kasus DBD di Kaltim capai 3.896 kasus. Kasus DBD terbanyak di Kalimantan Timur ditemukan di Kutai Kartanegara dengan 1.355 kasus, menyusul di posisi kedua, balik papan dengan 691 kasus. Sedangkan paling sedikit ada di Kabupaten Mahakamulu atau Mahulu dengan 27 kasus. Dengan total 3.896 kasus DBD di Kalimantan Timur tersebut sebanyak 12 pasien meninggal dunia. Adapun infografi seribuan kasus DBD di Kalimantan Timur tersebut adalah sebagai berikut. Kabupaten Kutai Kartanegara 1.355 kasus, kota balik papan 691 kasus, Kabupaten Kutai Timur 475 kasus, Kabupaten Kutai Barat 454 kasus, Kabupaten Pasar 221 kasus, Kota Samarinda 203 kasus, Kabupaten Penajam Pasar Utara 198 kasus, Kota Bontang 150 kasus, Kabupaten Berau 92 kasus, Kabupaten Mahakamulu 27 kasus. Itu pendataan dari Januari hingga Juni 2024 dengan total 3.896 kasus dan 12 pasien di antaranya meninggal dunia, Rinci Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kaltim Dr. Jaya Mualimin saat dijumpai di kantornya, Selasa, 2 Juni 2024. Sebagai upaya menurunkan kasusnya, Dinkes Kaltim tengah memaksimalkan vaksinasi DBD. Dr. Jaya mengatakan saat ini vaksinasi DBD sedang difokuskan pelaksanaannya di Kota Samarinda. Setelah adanya surat keputusan dari Pak PJ Gubernur, maka vaksinasi DBD akan secepatnya kita laksanakan dengan menyiapkan sekitar 5.000 andosis vaksin untuk Kota Samarinda. Sebutnya. Sebelumnya juga, lanjutnya, Dinkes Kaltim telah melakukan penyuntikan vaksinasi DBD di Kota Balikpapan kepada 9.800 anak. Dia menyebutkan vaksinasi DBD tersebut juga diperuntukkan bagi anak-anak dengan usia Mei 12 tahun. Vaksin tersebut menurut Jaya terbukti aman dan efektif dalam meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus DBD. Dia juga menargetkan pelaksanaan vaksinasi DBD bisa diterapkan di 10 kabupaten Kota Sekaltim. Dia mengingatkan, keberadaan nyamuk ini senantiasa ada di sekitar kita baik itu nyamuk DBD maupun non-DBD, bahkan nyamuk hutan anopeles penyebab malaria. Oleh sebab itu, selain vaksinasi DBD yang terus dilakukan, Dr. Jaya Mualimin juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kebersihan di lingkungan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.